STS, yo! Assalamualaikum Mas Bro Ya, bersama kita lagi nih, Portal Bisnis Oke, Mas Bro, kali ini kita akan bahas tentang pembangunan lagi Oke, ini sudah sampai ke sabok atas ya Ya oke, ini lagi pasang-pasang besi-besinya Oke Mas Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu ya Dan like videonya dan share Mencari kehangatan ya Mencari kehangatan Karena disini pegunungan yang dingin lumayan nih Si yang punya rumah, pengen mencari kehangatan Makanya dia bangunnya pakai bata ringan Mas Bro Disini kalau pakai bata merah itu dingin ya Tempoknya itu kalau dia pegang dingin Terus dia terinspirasi sama temennya ya Yang udah bangun pakai bata ringan Kok lebih hangat gitu ruangannya ya Mas Bro Ya, makanya ini fix dibangun pakai bata ringan Walaupun disini masih aneh ya bata ringan Di daerah-daerah sini itu belum ada yang bangun pakai bata ringan Ke Ruko pun disini Ruko pakai batako Mas Bro Bukan pakai bata ringan ya Jadi disini itu masih aneh Kalau pakai bata ringan itu Jadi mungkin apa namanya Ya tukangnya masih belum terlalu terbiasa gitu Tapi tetap hasilnya lebih cepat kok Daripada masang bata merah gitu ya Cuman kalau disini tukangnya itu pro batako ya Kalau suruh matang batako itu cepat sekali Karena memang yang disini itu yang paling banyak bangunan itu dari batako ya Selain bata merah, batako juga hampir imbang gitu Mas Bro Ya oke, ini kita pakai bata merek ini ya Ya bukan promosi Mas Bro Ini memang kita beli merek yang ini Seperti itu Mas Bro Ya sebenarnya ada dua merek sih kita pakai Ya ada ini dan yang ini Ada dua, nggak disebutin Oke Mas Bro Ya oke, ini udah sampai tahap sabuk atas Ini mungkin beberapa dua hari lagi ya Itu kita udah mulai pasang gunungan dan atapnya Kita pasang pakai genteng metal Ini tunggu aja Mas Bro Genteng metalnya Genteng metal tapi pakai kayu loh Ini unik nih, mesti unik Biasanya kalau genteng metal atau genteng pasir itu pakainya bak jaringan Kalau kita mau coba pakai kayu ya Eksperimen Mantap ya Oke ya, seperti itu ya Mas Bro Jadi bagi Mas Bro yang di daerah pegunungan yang cari-cari kehangatan Ini bata ringan ini lebih hangat Mas Bro daripada bata merah Karena kalau daerah pegunungan kan lembab ya Bata merah itu kan sifat tanah itu kan menyerap air Jadi menyimpan air gitu maksudnya Jadi temboknya itu kalau di pagi itu dipegang matz Kalau dari bata merah itu Kayaknya megang kulkas Jadi kalau pakai bata ringan ini kan dia nggak nyerap air Mas Bro Jadi kalau kena air mantul ya Jadi hasilnya akan lebih hangat Kalau mencari kehangatan ya ini disini ya Cuman kalau untuk mencari kesolitan ya Solid ya Atau kekuatannya ya bata merah Karena bata merah itu Selain dia buat dinding Dia juga bisa memperkuat struktur ya Disini juga rumah-rumah disini ya Yang model-model lama itu Mas Bro Dia itu pakai besinya dikit Jadi cuman ada 4 doang Pojok-pojok-pojok-pojok 4 Yang lain-lain nggak gitu Nggak pakai sabuk segala macam Mas Bro disini Percaya nggak? Kalau nggak percaya disini Lihat disini banyak rumah yang nggak pakai sabuk Dia cuman pakai besinya itu cuman Di pojok-pojoknya doang gitu loh Cuman ada 4 Kalau kita kan yang bangun ini kan Besinya banyak banget Tiap sudut 3 meter dikasih Ya biar kuat namanya bataringan ya Seperti itu ya Oke ya Kalau misalnya dibandingkan dengan biaya ya Kalau orang-orang sini bangun ya Kalau orang-orang sini bangun Itu biayanya ya lebih mahal Bataringan ini jadinya Karena besinya banyak Kalau disini Bata merah nggak pakai besi Besinya sedikit Cuman di Cornya cuman di pojok-pojoknya doang Dan nggak pakai sabuk Mas Bro Ya kalau dihitung-hitung Ya nanti Lebih mahal bataringan Atau lebih Apa namanya Lebih Atau sama lah ya Mungkin imbang Kalau masalah biaya Cuman disini kita mau Nyari kehangatannya aja Oke Mas Bro Ya Sekian informasi dari kita nih Jangan lupa untuk subscribe Dan like juga ya video dan share Oke Jangan lupa untuk Entah berdoa Mas Bro ya Supaya rumah ini terjadi Oke sampai ketemu di video berikutnya Sampai